Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Sekda, dan seluruh jajaran. Sore hari ini adalah pertemuan darurat seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Lebih dari seribu akun yang saat ini mengikuti. Saya minta kepada semua untuk mendengarkan dengan sesama bila di meja Anda sedang ada HP, matikan HP-nya. Berhenti chatting, berhenti melakukan kegiatan apapun, dan ikuti arahan ini dengan serius. Ini adalah pertemuan persiapan untuk menghadapi badai turbulens yang akan kita sama-sama hadapi dua minggu ke depan atau lebih. Jakarta memasuki kondisi darurat sudah ditetapkan PPKM darurat, diumumkan oleh Bapak Presiden kemarin. Kita semua bertugas untuk melaksanakan. Melaksanakan dengan baik, dengan tuntas. Dan itu saya meminta perhatian kepada semuanya untuk mengambil tanggung jawab. Sebelum saya menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan, saya ingin kita semua memiliki pemahaman yang sama atas situasi yang sedang dihadapi di Jakarta. Kita seperti mengendarai sebuah pesawat besar dengan penumpang yang amat banyak. Kita yang berada di ruangan ini, seluruh yang ikut Zoom ini, adalah orang-orang yang berada di kopit. Yang berada di dalam kopit pesawat, yang kita harus memberitahukan, kita harus menarahkan kepada seluruh penumpang yang ada dalam pesawat kita. Karena penumpangnya tidak tahu kondisi dengan lengkap. Yang tahu kondisi lengkap ini kita yang berada di kopit ini. Tapi kita harus memberitahu semuanya, kita akan memasuki kawasan turbulens, semua pasang ikat pinggang, ikat pengesapu pengaman, pastikan tidak ada yang lalu-lalang, semua duduk di kursinya, melewati masa turbulens dengan tertib. Itu protokol yang biasa dilakukan apabila sebuah penerbangan memasuki kawasan turbulens. Jakarta sekarang memasuki turbulens, menghadapi badai, dan kita harus memberitahukan kepada seluruh warga kita untuk bersiap. Dan kita adalah kru, kita adalah pemegang kemudi. Bayangkan itu yang sedang terjadi di Jakarta. Karena itu kita punya tanggung jawab untuk ambil peran, kita punya tanggung jawab, bukan menonton. dan kita harus tahu kondisi yang sesungguhnya sedang terjadi. Silakan dipasang slide-nya kepada semua. Harap memperhatikan dengan amat saksama. Ini adalah data-data yang kita semua harus tahu. nanti akan saya kirimkan bawa komen fotik untuk bisa dilihat secara detail oleh semuanya. Pertama, kabar baik. Kabar baik di Jakarta, kita semua tahu bahwa untuk bisa melewati pandemi ini, kita harus melewati dua rute. Pertama adalah melakukan vaksinasi sehingga tumbuh imunitas atau terpapar COVID-19 lalu tumbuh imunitas. Kita tidak ingin lewat rute kedua. Kita ingin lewat rute pertama, yaitu vaksinasi. Karena itu kita harus memvaksin seluruh warga Jakarta yang berusia di atas 18 tahun dan Alhamdulillah sejak kemarin kita memvaksin yang di atas 12 tahun. Bagaimana datanya? Anda bisa lihat di sini. Alhamdulillah, kabar baiknya target penduduk usia 18 ke atas adalah 8,8 juta. Saat ini sudah mendapatkan vaksin 4,5 juta. 4,498. Dari angka ini menunjukkan bahwa kita kita on the right track di dalam program vaksinasi dan harapannya bisa tersapai seluruh orang dewasa sebelum akhir Agustus. Dan ini harus kita lakukan sesegera mungkin. Saya minta kepada semua untuk menggerakkan mitranya agar bisa ikut program vaksinasi. Misalnya binas perhubungan itu punya banyak mitra. Pastikan mitra-mitranya mengerahkan anak buahnya untuk vaksinasi keluarganya ikut vaksinasi. Begitu juga dengan SKPD-SKPD yang lain. Semua SKPD, semua OPT. Semuanya harus bergerak mengerahkan warga untuk mengikuti program vaksinasi. Dengan cara seperti itu maka kita bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat akan bisa mendapatkan vaksinasi secara tepat waktu. Yang kedua adalah kemampuan testing. Kemampuan testing di Jakarta amatlah tinggi dan dengan cara seperti itu maka kita bisa mendeteksi secara cepat kasus-kasus yang ada di Jakarta. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati saya ingin kita semua menyadari bahwa penting sekali bagi warga untuk bersedia dilakukan pengetesan apabila terpapar oleh individu yang positif COVID. Bantu menyadarkan bahwa ini bukan sebuah situasi yang biasa-biasa saja. Ini ekstraordinari. Lonjakan kasusnya nanti saya akan tunjukkan amat tinggi dan itu menggambarkan bahwa kita berhadapan dengan varian COVID yang berbeda dengan yang pernah kita hadapi sebelumnya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati sekarang saya ingin gambarkan situasi yang sedang dihadapi. Terima kasih. ini sedang menunjukkan di layar. Ini Anda Bapak-Ibu sekalian bisa lihat posisi kita. Jumlah orang ditest di Jakarta rata-rata per hari sekarang sekitar 22 hingga 25 ribu. Nah ini situasi per hari ini. Kasus aktif di Jakarta ada 78 ribu kasus aktif. Ini adalah angka tertinggi di dalam sejarah pandemi di Jakarta. silahkan Ibu-Ibu Bapak lihat di sini. Ini adalah puncaknya pada saat gelombang pertama. Pada saat itu angkanya 26 ribu. Dan turun sampai dengan akhir Mei. Di akhir Mei, di awal Mei, maaf, awal Juni, pertengahan Juni, lompat dan lihat gambarnya ini seperti vertikal. Kalau vertikal itu artinya penambahan kasus setiap hari itu eksponensial. Angka tertingginya 26 ribu bulan Februari. Ini kondisi yang amat berat untuk warga kita di Jakarta. Perlu diketahui bahwa hari ini saja, hari ini Inas Pertamanan dan Hutan Kota memakamkan lebih dari 300 jenazah. Pada gelombang pertama dulu, kalaupun kita harus memakamkan tinggi-tingginya itu 140 perhari. Sekarang sudah lebih dari 300. Minggu yang lalu untuk pertama kalinya sampai angka di atas 150. Lalu di atas 200. Lalu di atas 1050 dan kemarin di atas 300. Ini bukan angka statistik. Ini adalah saudara kita, ayah, ibu, anak, kakak, adik dari warga Jakarta. Jangan pernah kita menganggap ini adalah angka statistik. dan perkembangan kasus ini Bapak-Ibu bisa lihat sekarang di tabel ini. Ini adalah kasus aktif di Jakarta. Mari kita lihat sama-sama Bapak-Ibu. Tanggal 16 Juni angkanya 20.000 kasus aktif. 12.000. Kita lihat 8 hari kemudian, yaitu tanggal 24 Juni. Pada tanggal 24 Juni, ini menjadi 40.000. Dua kali lipat. Yuk, kita kembali lagi ke tanggal 17.000. 22.000 kasus aktif. 17 Juni. 8 hari kemudian, tanggal 25 Juni, 44.000. Dari 22.000 menjadi 44.000. Kita lihat tanggal 20 maaf, tanggal 19 Juni. 27.000. Tambah 8 hari tanggal 27.000. Angkanya menjadi 57.000. Ini semua menggambarkan bahwa setiap 8 hari kasus meningkat sebanyak dua kali lipat. artinya, Bapak sekalian, jika hari ini angkanya 78.000 dan situasi tidak berubah, kita akan mencapai angka di atas 100.000. Dari pengalaman Dinas Kesehatan tadi di dalam rapat koordinasi bersama dengan Kapolda, bersama dengan Pangdam, Ibu Kepala Dinas menyampaikan bahwa rata 40% dari kasus aktif membutuhkan perawatan. Jadi, kalau sampai ada 100.000 kasus, berarti kita akan membutuhkan perawatan untuk 40.000 orang. Ini jumlah yang fantastis dan ini adalah manusia yang harus diselamatkan, yang pasti keluarganya khawatir, yang pasti keluarganya tegang. Dan risiko kematian ada di situ. Ini gambaran kasus aktif. Saya ingin kita semua bersiap. Ini yang tadi saya maksud, kita masuk ke turbulence. Semua kencangkan tabuk pengaman, seatbeltnya dipakai. Tua Ibu, saya ingin tunjukkan data keterisian rumah sakit di Jakarta. Ini data keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit. Yang warna hitam, warna hitam ini adalah kapasitas tempat tidur. yang biru adalah jumlah pasien. Kita tempat tidurnya pada awal Juni itu kapasitasnya sekitar 6.500. Keterpakaiannya hanya 1.500. Ini kita ada kapasitas jumlah tempat tidur dengan jumlah pasien gap-nya jauh aman kita. lalu tanggal 10 Juni 11 Juni kita menyaksikan boleh kejalan naik serius. Tanggal 13 Juni Pemprov Kolda Metro Jaya Kodam Jaya mengadakan apel siaga di lapangan Blok S. Malam hari itu kita kirimkan pesan kepada semua Jakarta memasuki fase genting. Jakarta berpotensi memasuki fase genting. Rakyat dikabarkan untuk hati-hati mengurangi kegiatan di sisi lain kami meningkatkan kemampuan rumah sakit. Lihat ini kenaikannya. Ini adalah jumlah tempat tidur yang diubah dari 6.500 tempat tidur saat ini menjadi 11.134 tempat tidur. Ini jumlahnya. Dan yang terpakai 10.220. Bapak-Ibu bisa lihat bila hari-hari itu DKI tidak menambah jumlah tempat tidur. Saat itu kita sudah collapse. Saat itu warga sudah tidak dapat tempat. dan sekarang pun sekarang pun warga banyak yang tidak mendapatkan tempat menunggu mengantri di ICU. Kita menyaksikan betapa tantangan ini nyata. Saya ingin tunjukkan kepada Ibu sekalian pada saat kita saya datang ke rumah sakit di rumah sakit khusus daerah tiduran sawit pada saat itu IGD kita sudah penuh saya ingin tunjukkan di sini. ini perlu waktu untuk muncul di zoom tapi saya ingin semua kita menyaksikan gambar-gambar ini. Ini adalah selasar depan IGD di rumah sakit duran sawit. ini adalah pasien orang yang datang yang tidak tertampung di kamar. 92 orang malam itu harus menunggu di selasar. Ini adalah jalan asfal. Ini adalah semula asfal yang kemudian diganti menjadi keramik diubah menjadi tempat untuk transit karena IGD-nya tidak cukup, tempat tidurnya tidak cukup. Bapak-Ibu sekalian, situasi yang sedang dihadapi ini nyata. Ketika kita menyaksikan angka seperti ini, itu bukan berarti semua orang dapat tempat tidur. Ini memang mepet, tapi begitu banyak yang hari ini kesulitan. ICU juga sama. Kalau yang merah ini ICU. Belum pernah, ibu bapak-apak sekalian, sepanjang masa pandemi, ini saya tunjukkan di gambar ini, kapasitas tempat tidur kita selalu di atas dibandingkan jumlah pasien. Sekarang kita dalam posisi sangat sangat berisiko. Mepet sekali dan kita harus menambah tempat untuk penampungan perawatan bagi surat-surat kita yang terpapar. Karena itu, saya ingin kepada semuanya bersiap bila kita menghadapi skenario sampai 100 ribu kasus aktif. Ini beberapa langkah Pak Ibu sekalian yang sudah disiapkan. Saat ini ada stadion, gedung-gedung konvensi, G-Expo nanti akan dipakai, bisa menampung 24 ribu orang di situ. Rumah susun sekarang sudah digunakan dan pemanfaatannya luar biasa cepat. ini Bapak Ibu boleh lihat di sini, keterisian fasilitas isolasi terkendali. Ini Rusunagrak Ragunan Taman Mini. Jumlah pasien isolasinya itu meningkatnya luar biasa. 21 Juni 211 orang 10 hari kemudian berubah menjadi 1.600. Jadi dalam waktu kurang dari dua minggu, fasilitas isolasi terkendali di tiga lokasi itu sudah naik hingga 61 persen dari kapasitas. Di luar ini sedang disiapkan 28 lokasi baru termasuk Rusun Pasar Rumput dengan total tambahan 6.534 pasien isolasi. Nanti rusun Daan Mogot, rusun Pulau Gebang yang potensinya bisa menampung sampai 1.500 pasien. pesan utamanya adalah ada kenaikan jumlah penerita COVID dengan kenaikan yang luar biasa signifikan. Apa yang sedang terjadi di Jakarta? Di Jakarta ini ada varian baru dan telah dilakukan identifikasi terhadap 128 kasus varian baru ditemukan bahwa 87% adalah Delta. Inilah yang paling mendominasi. Dan kita menemukan segmen anak-anak balita maupun usia 6-18 tahun mereka terpapar. Kita perhatikan di sini. ada dari 128 kasus ini 29 balita 26 di bawah 18 tahun di atas 6 tahun. Artinya kita berhadapan dengan varian baru yang telah membuat lonjakan kasusnya tidak lagi seperti dulu di mana kenaikannya perlahan-lahan. Jadi kita perhatikan naiknya perlahan-lahan kalau sekarang kenaikannya fantastis cepat. Dengan situasi seperti ini maka kita tidak bisa menganggap ini kondisi biasa. Ini kondisi luar biasa. Bapak-Ibu semua menambah tempat tidur itu gampang. Tinggal pesan, cari, taruh. Masalahnya bukan tempat tidur. Masalahnya adalah harus ada tenaga kesehatannya dan nakesnya yang terbatas. Karena itu kita harus bersiap-siap untuk membuat fasilitas-fasilitas isolasi mandiri dan harus bersiap-siap untuk paskes di wilayah seperti puskesmas menyiapkan obat-obatan. Jadi bila puskesmas selurahan, puskesmas kecamatan punya stok obat yang cukup supaya bisa diberikan kepada warga supaya mereka yang positif bisa segera melakukan isolasi mandiri tanpa gejala kemudian tidak harus semua ke rumah sakit karena itu respon cepat dari puskesmas kepada warga menjadi kunci minimal tidak terjadi kecemasan di wilayah tidak terjadi kepanikan dan tidak harus semua yang terpapar harus masuk ke rumah sakit bapak-bapak ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati itu tadi potret situasi di Jakarta kita harus segera bersiap kita harus segera rapatkan barisan dan kita harus segera ambil tanggung jawab karena itu dalam kesempatan ini cukup aparannya dalam kesempatan ini saya ingin kepada semua untuk memperhatikan bahwa jangan dengan kita jadi penonton kita semua berseragam kita semua bekerja atas nama negara kita dapat amanat konstitusi ini amanat tertinggi dan perintah tertinggi adalah melindungi keselamatan rakyat melindungi segenap tumpah darah Indonesia maka dalam kondisi darurat ini saya minta kepada semua turun tangan sebagai negara jangan ada yang jadi penonton seluruh ASN di DKI Jakarta ikut terlibat saya ulangi semua turun tangan semua fokus bantu penanganan apakah Anda selama ini mengurusi jembatan atau Anda mengurusi taman atau Anda mengurusi ikan atau Anda mengurusi apapun juga dalam kondisi PPKM darurat ini semuanya bantu turun tangan menangani pandemi penanganan pandemi ini bukan hanya tupoksinya satu dinas bukan hanya tupoksinya penanganan bencana tapi ini ada pada tupoksi setiap dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta saat ini jangan pernah ada yang berkata ini bukan tanggung jawab saya ini bukan bidang saya saat ini bidang semua orang setiap kita punya tanggung jawab saya minta kepada semua untuk mencambungkan ini sebagai tanggung jawab sebagai kehormatan tadi saya sampaikan kepada semua bahwa Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa mentakdirkan kita berada di Jakarta memegang amanah ini untuk melewati masa pandemi ini bersama-sama kita ditakdirkan untuk bisa meneruskan apa yang kita kerjakan selama ini dengan melewati masa ini jadi pandang ini sebagai tugas bersejarah pandang ini sebagai amanat besar yang harus kita tunaikan untuk kita bisa meneruskan pada anak-anak kita nanti bahwa masa pandemi ini kita lewati masa pandemi ini kita jalani dengan baik tapi sekalian yang saya hormati setiap pandemi itu selalu melewati beberapa fase gelombak dan kalau kita lihat tadi kita masuk gelombang kedua pengalaman kita sebelumnya dari pengalaman pandemi flu Spanyol terjadi dalam tiga gelombang dan gelombang kedua adalah yang tertinggi itu juga demikian pada kita sekarang ini kita masuk ke puncak gelombang kedua yang tingginya lebih daripada ketinggian gelombang pertama dan kita belum tahu seberapa tinggi gelombang kedua ini kita kita belum tahu kapan akan berhenti karena itu akan tergantung kepada keseriusan kita oleh sebab itu saya minta kepada semua ada tiga prioritas yang harus kita jalankan sama-sama pertama menyelamatkan yang sudah terpapar kedua melindungi warga yang belum terpapar agar jangan sampai terpapar ketiga menolong mereka yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keseharian saya ulang selamatkan yang terpapar lindungi yang tidak terpapar tolong yang kesulitan kebutuhan pokok lakukan tiga prioritas ini dengan amat serius seluruh jajaran DKI Jakarta jangan tunggu laporan aktif cari apa yang bisa diamankan dimanapun Anda tinggal datangi ketua RT datangi ketua RW sampaikan saya dari DKI saya siap untuk membantu sampaikan saya akan bekerja untuk ikut mengamankan di tempat ini dengan jaringan yang ada di kita Bapak Ibu bisa bekerja cepat dan dalam melaksanakan tiga beritas itu jangan ada yang jadi penghambat apalagi menghambat dengan urusan-urusan sepele Alhamdulillah selama penanganan pandemi ini secara umum jajaran Pemperol DKI bekerja sangat cepat bekerja terengginas dan bisa jadi tolok ukur bagi tempat-tempat lain tapi tetap saja di sana-sini ada laporan soal proses yang terhambat karena hal-hal sepele misalnya surat tidak segera dibuat komunikasi tidak segera dijalin atau melihat masalah tapi dibiarkan karena merasa bukan itu poksinya saya ulangi setiap kita tidak boleh jadi penghambat setiap kita harus meringankan tugas meringankan beban karena itu kepada semuanya datangi RT RWS tempat datangi posko-posko tempat Anda tinggal karena semua kita tinggal di wilayah Jabodetabek dan satu wilayah ini semuanya sama kita berada di dalam zona PPKM darurat bantu sebisa kita identifikasi keluarga-keluarga di sekitar kita yang butuh bantuan bila ada yang karena PPKM darurat ini kesulitan kebutuhan pangan Anda galang kerjasama Anda galang solidaritas warga karena ini terjadi di seluruh wilayah tidak hanya terjadi di satu dua titik galang kerjasama galang solidaritas sehingga pastikan tidak ada yang lapar pastikan tidak ada yang kekurangan pangan kumpulkan sumber daya dan buat semuanya saya ingin memesankan jaga kesehatan Anda jaga kesehatan keluarga dalam melaksanakan tugas protokol kesehatan dijaga seketat mungkin bila perlu kalau keluar gunakan masker dobel saat pulang ke rumah bersihkan diri sepenuhnya sebelum bersapa dengan keluarga dan pastikan jaga pola hidup sehat vitamin jangan kurang suplemen jangan kurang kemudian buat semuanya jaga komunikasi jaga kekompakan jaga kolaborasi kerjasama diantara kita harus saling dukung harus saling mengisi harus saling menjaga dan nanti setelah kita berhasil melewati masa yang sangat sulit ini insya Allah kita akan menjadi lebih kuat insya Allah kita akan bisa menjadi lebih rekap insya Allah kita akan menjadi satu kesatuan karena itu saya garisbawahi kepada semuanya bahwa yang sedang kita hadapi ini adalah satu satu masa yang belum pernah kita hadapi sama-sama di Jakarta kemenangan kita nanti akan ditentukan oleh seberapa disiplin dan seberapa keras kita berjuang selama dua minggu atau empat minggu ke depan mungkin lebih kita sekarang menghadapi gelombang badai yang tadi saya sebutkan di awal Bapak-Ibu semua BKI Jakarta sejak awal selalu transparan sejak awal kita katakan apa adanya tidak ditambah tidak dikurangi saya ingin kepada semuanya untuk bersiap ambil tanggung jawab nanti akan ada permintaan dukungan dari mulai untuk penanganan orang-orang terpapar sampai penanganan untuk jenazah semua harus siap dengan panggilan itu dari mulai menyiapkan obat dari mulai membungkus makanan sampai mengatur mobilitas petugas semua harus siap jadi kepada para pimpinan semua sampaikan kepada seluruh jajaran apapun tupoksinya saya ingatkan apapun tupoksinya tugas kita hari ini adalah penanganan pandemi COVID-19 jangan jangan pilih pekerjaan jangan pilih tugas tapi ambil tanggung jawab ini adalah sebuah tantangan dimana kita semua untuk sanggup melaksanakan yang bukan secara resmi disebut tupoksinya nanti malam pukul 12 malam 24.00 kita akan memulai pelaksanaan PPKM darurat 6 jam persis dari jam sekarang siap-siap untuk menjadi pengayom masyarakat siap-siap untuk menjalankan tugas apapun yang dibutuhkan dan pesan dari tadi sama bahwa kita saat ini sedang dalam situasi darurat terakhir saya ingin sampaikan terima kasih apresiasi kepada semua seluruh jajaran Pemprov RKI Jakarta baik ASN baik BUMD semua termasuk tim yang bekerja yang pada saat ini berstatus sebagai PJLP semua yang bekerja baik di SKPD baik di BUMD yang telah saling bantu saling topang saling dukung mari kita teruskan ini bisa menjadi contoh buat semua dan kita jalani ini sebagai tanggung jawab kita yang sering saya sampaikan ini peristiwa yang terjadinya ratus tahun mari kita tunjukkan bahwa jajaran Pemprov RKI bisa melewati ini dengan baik jajaran Pemprov RKI bekerja menyelamatkan warga dengan sepenuh hati saya sampaikan terima kasih apresiasi dan sampaikan salam hangat saya salam hormat kami saya dan Pak Wagup yang saat ini berada di ruang rapim di Balai Kota salam kepada seluruh keluarga yang ada di rumah sampaikan kepada semua bahwa ayahnya ibunya sedang mendapatkan panggilan tugas negara untuk ikut menangani pandemi COVID-19 semua turun tangan semua terlibat sambil kita jangan pernah lupa berdoa kita membutuhkan ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah ikhtiar kita dibukakan jalan-jalannya oleh Allah sehingga wabah ini bisa diangkat olehnya pertolongan Allah adalah tempat kita menyandarkan harapan Insya Allah ikhtiar kita dan pertolongan Allah menghasilkan kondisi Jakarta yang aman kepada semua terima kasih telah memperhatikan pesan pada sore hari ini ini adalah rapat darurat yang belum pernah kita selenggarakan sebelumnya di Jakarta jalankan dua minggu ke depan dengan sebaik-baiknya Insya Allah Jakarta segera terbebas demikian dari saya salam hangat salam hormat semua terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas keseriusannya Insya Allah kita bisa lewati masa ini dengan baik dan Insya Allah lebih banyak warga Jakarta yang bisa diselamatkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati